Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita Oke teman-teman hari ini ada kabar berita dengan judul Kabar Teddy Pardiana Hidupnya beda drastis setelah polemik warisan dengan Lina Jubaida Kabar terbaru Teddy Pardiana Hidupnya beda drastis setelah polemik warisan Lina Jubaida Bahkan kontras dengan kehidupan Sule dan anak-anak Lina Jubaida lainnya Teddy kini hidup sederhana dengan putrinya bintang Tak seperti Sule yang tinggal di rumah mewah Teddy tinggal di sebuah rumah gubuk bambu yang terasing dari keramaian Lokasinya berada di pelosok kota Bandung Tak heran, tak hanya itu rumah Teddy pun dikelilingi oleh ilalang dan tumbuhan liar Rumah Teddy ini tentu sangat jauh berbeda dengan istana Sule yang berdiri megah di Tambun Bekasi Hal itu terlihat di tayangan status celebrity SCTP Ketika didatangi wartawan, Teddy tampak tengah menyiapkan susu untuk bintang Diakui Teddy dirinya saat ini menjadi single father yang mengurus bintang Suami almarhumah Lina Jubaida ini hidupnya semakin sederhana Ia juga menganggur hingga berat badannya turun drastis Nasib Teddy Pardiana berubah 180 derajat setelah Lina Jubaida meninggal pada 4 Januari 2020 lalu Dulu Teddy Pardiana dan Lina Jubaida mengasuh anaknya di rumah yang cukup besar dan lengkap fasilitasnya Saat ini, Teddy Pardiana tinggal di rumah yang sangat sederhana dan jauh dari kesan mewah bersama anaknya dengan Lina Jubaida bintang Penampilan Teddy Pardiana pun terlihat lebih kurus dan tak terlalu rapi seperti dulu kalah Tentu hal ini langsung menjadi sorotan publik Tak sedikit yang merasa iba dengan kondisi Teddy Pardiana saat ini Yang harus hidup sederhana mengurus anaknya Teddy Pardiana tak memungkiri berat badannya merosot Karena kini harus hidup sederhana dan mengasuh bintang Susah emang buat ngegantiin sosok seorang ibu Saya lebih fokus ke anak aja sampai sekarang turun 20 kg Itulah tugas seorang ibu, malam harus stand by Ujar Teddy Pardiana dikutip tribunjatim.com dari youtube SCTP pada selasa 26 Oktober 2021 Bahkan Teddy menyebutkan gara-gara mengurus bintang Ia menganggur dan tak menerima pekerjaan dari luar Karena saya dulukan kerja di luar Kalau sekarang enggak, Indonesia kan susah Jadi selama 2 tahun saya nganggur, ngurus dede aja di rumah Beber Teddy Pardiana Selain bercerita soal mengurus bintang Teddy menyinggung soal harta warisan mendiang Lina untuk anaknya Teddy mengaku hingga 2 tahun lebih ini Bintang belum menerima sepeserpun harta warisan Lina Alhasil Teddy pun harus hidup pas-pasan bersama bintang Harta hak waris bintang saja sampai sekarang belum dikasih Sampai 2 tahun lebih ini belum dikasih papar Teddy Meski begitu Teddy mengaku menyerahkan semua Soal harta warisan itu kepada pengacaranya Menurutnya saat ini ia tengah fokus untuk membesarkan bintang Ini tugas lawyer aja lah Saya enggak usah mikirin Saya fokus ke si dede aja ucap Teddy Mendengar ucapan Teddy Anak Sule Rizky Pebian menyindir balik ayah tirinya Apalagi ketika Teddy kembali menyinggung halta warisan bintang Apa enggak kasian gitu dari pihak pak Teddy mempermasalahkan Masalah yang tidak harus dipermasalahkan Mempertanyakan hak yang seharusnya bukan haknya Jadi aku mendingin senyumin aja Biarkan masyarakat yang menilai papa Rizky Pebian Sementara itu mantan suami Lina Jubaida Sule mengatakan bahwa harta warisan untuk bintang Memang belum diberikan utuh Pasalnya tim kuasa hukum mempertimbangkan Umur bintang yang masih sangat kecil Sule takut bintang tidak bisa menikmati warisan dari ibunya Dan harta tersebut ludes untuk keperluan yang tidak berkaitan dengannya Oleh karena itu harta warisan untuk bintang akan diserahkan nanti Ketika setelah dia dewasa Dan mengerti cara mengelola keuangan Meski begitu Sule tahu betul Putri Delina Putrinya kerap memberikan uang Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel Vlog Berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Bye-bye